Pemirsa seorang nenek di Purbalingga ditemukan meninggal dunia di sungai Klawing, diduga korban terpleset dan terjatuh ke dalam sungai lalu terbawa arus sungai. Penemuan jenazah tanpa identitas berjenis kelamin perempuan di sungai Klawing langsung mengembarkan warga bancar Purbalingga. Penemuan ini pun langsung dilaporkan oleh warga ke pihak yang berwajib setempat. Tidak lama kemudian, tim Inavis Polores dan aparat Polosek Purbalingga kota serta petugas medis datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelahnya, jasad wanita yang diketahui bernama Pujati berusia 59 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Guteng Purbalingga. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya unsur-unsur kekerasan, kejadian murni kecelakaan. Diduga korban ini meninggal dunia karena terpleset dan terjatuh ke dalam sungai, lalu terbawa arus sungai Klawing. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban pun dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Mayat tersebut diketahui bernama Saudari Pujati, umur 59 tahun, pengurus rumah tangga, alamat dirasana RT4 RW2, Kecamatan Purbalingga. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan di kamar jenayah, jenayah selanjutnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan rencananya akan dikebumikan pada nanti sore. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.